3. Kopi Kandungan kafein pada kopi yang cukup tinggi dapat menyebabkan ibu hamil kurang cukup istirahat juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan janin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nikmat Sehat Channel Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu yaitu nikmat sehat dan waktu senggang Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas minuman yang berbahaya dikonsumsi oleh ibu hamil Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe serta tombol notifikasinya agar kami semangat dalam membuat video lainnya dan menyampaikan bahwa sehat adalah nikmat yang sangat besar dan sudah seharusnya kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya Tentunya, informasi pada video ini kami rangkum dari sumber yang terpercaya jadi tidak perlu khawatir akan kebenarannya silakan ditonton hingga selesai Berikut ini adalah berbagai daftarnya 1. Susu Segar Susu yang diambil langsung dari sapi dan baru diperah memang terasa lebih segar Namun, sebaiknya dihindari saat masa kehamilan Susu yang diperah lebih sering terkontaminasi bakteri sehingga dapat mengganggu kesehatan ibu hamil bahkan dapat berpengaruh terhadap kondisi janin Selalu konsumsi susu yang telah dimasak untuk memastikan bakteri telah mati sebelum diminum 2. Minuman yang dicampur telur mentah Seringkali minuman penambah tenaga dicampur dengan telur mentah seperti misalnya susu madu dan jahe yang dicampur dengan telur mentah Padahal, telur pun rentan membawa bakteri seperti salmonella yang dapat menyebabkan ibu mengalami diare Selama hamil, usahakan untuk mengonsumsi telur yang dimasak dengan matang dan pilihlah minuman yang menyahatkan sekaligus steril dari berbagai mikrobat patogen Minuman yang dibuat dari buah dan sayur mentah juga sebaiknya dihindari 3. Kopi Kandungan kafein pada kopi yang cukup tinggi dapat menyebabkan ibu hamil kurang cukup istirahat juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan janin Tidak hanya itu, kopi pun dapat mengganggu perkembangan janin apalagi jika diminum terlalu banyak Biasakan untuk mengonsumsi banyak air putih untuk mengganti kebiasaan minum kopi Jika ingin sesekali minum kopi sebaiknya tunggu hingga usia kandungan sudah memasuki trimaster kedua Minuman soda Minuman soda banyak sekali mengandung pewarna dan pemanis buatan sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil apalagi terdapat zat lainnya yang juga tidak kalah berbahayanya bahkan minuman soda juga tidak baik diminum oleh orang-orang yang sehat Selain soda, minuman kemasan yang manis-manis juga tidak dianjurkan diminum oleh ibu hamil karena kandungan gula yang tinggi dapat meningkatkan ibu mengalami diabetes dan beresiko diturunkan pada anak Alkohol Sudah jelas memang jika alkohol berbahaya bagi ibu hamil bahkan sangat tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang yang sehat Ada banyak kandungan senyawa yang sangat berbahaya dalam alkohol bukan hanya dapat mempengaruhi kesehatan ibu namun juga dapat mengganggu perkembangan janin Demikianlah video sederhana mengenai minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil Terima kasih untuk PT Barewa Halo Sehat yang telah membantu kami agar video ini bisa dibuat Dari semua minuman tersebut, minuman mana yang masih anda sering konsumsi? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan berlangganan Jangan lupa juga untuk berkomentar Jika kamu punya pengalaman atau apapun itu Terima kasih